Intro Ada jenis predator yang terkenal di Afrika yang memiliki tubuh kecil tapi berbahaya. Predator asal Afrika tersebut adalah African Wild Dog atau biasa disebut sebagai anjing liar Afrika. Nama satwa yang satu ini memang tidak sepopuler singa, hiena, buaya nil, macan tutul atau cetah. Anjing liar Afrika ini sering beberapa kali kles dengan para keluarga kucing besar yang dimana memang terkadang mereka bertemu karena memburu mangsa yang sama. Tidak jarang aksi saling serang yang terjadi antara anjing liar Afrika dan para keluarga kucing besar mengakibatkan salah satu pihak sampai meregang nyawa. Lalu seperti apa peristiwa perkelahian hidup dan mati antara para anjing liar Afrika di hutan rimba dengan para predator ganas dengan gigi dan cakar yang besar. Dan ini adalah rangkuman momen ketika perseteruan antara anjing liar Afrika di alam bebas dengan para keluarga kucing besar versi Gaza Media. Eits, cuma mau ingatin nih saudara, sebelum masuk video selanjutnya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya saudara, agar kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya dari Gaza Media. Cikidot Balas Dendam Hari demi hari terlewati dari masa kejadian ketika anjing liar Afrika berhasil membodohi singa dengan berpura-pura mati. Sepertinya para singa tidak terima kejadian itu dan memutuskan untuk membawa kawanannya untuk menyerang balik sarang anjing liar Afrika yang disisir dari ujung ke ujung di hutan rimba. Perjalanan yang tidak mudah itu, bahkan membuat para singa untuk beristirahat di malam hari dan kemudian melanjutkan perjalanan pada esok pagi yang diharapkan akan membuahkan hasil menemukan sarang anjing liar Afrika. Perjalanan yang sudah dilalui beberapa hari itu sepertinya sudah hampir berhasil. Hal ini terlihat ketika ada salah sekor anjing liar Afrika yang mendengar suara auman singa dari kejauhan, dan membuat para anjing liar Afrika itu memutuskan untuk segera pergi dari sarang yang hampir didekati para singa, dengan serta membawa anak-anak anjing liar Afrika yang masih kecil dan belum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Hanya dalam hitungan jam ternyata benar saja akhirnya para singa tersebut sampai juga di suatu lubang, yang dimana diyakini oleh para singa itu merupakan sebuah lubang tempat anjing liar itu bersarang. Namun sayangnya mereka tidak menemukan apa-apa selain sekor anak anjing liar Afrika yang tertinggal hanya menemukan itu saja. Akhirnya para singa pun langsung memangsa anak anjing liar Afrika yang malang itu. Ternyata aksi mangsa-memangsa antara anjing liar Afrika terus saja berlangsung, bahkan sampai kapanpun selama mereka tetap hidup bahkan bisa saja aksi mangsa-memangsa pun sampai melibatkan spesies lainnya seperti hyena, yang dimana masih satu spesies dengan anjing liar Afrika namun memiliki ukuran tubuh yang lebih besar. Namun dari kejadian yang sudah diperlihatkan tadi masih dapat disimpulkan bahwa singa masih tetap si raja hutan yang tidak segan-segan menyingkirkan hewan lain, ia berusaha merebut daerah kekuasaan mereka. Serangan Anjing Liar Afrika Perkelahian tidak sampai pada ketika singa menggigit anjing liar Afrika pada kejadian sebelumnya. Tapi akhirnya berlanjut kepada serangan balik dari anjing liar Afrika terhadap salah seekor singa. Awalnya terlihat ada seekor singa yang sedang berjalan dengan salah seekor anaknya, dan kemudian sepertinya mereka kehilangan jejak rombongan koloninya sehingga ia berjalan sendiri dalam beberapa waktu. Tanpa disadari, ternyata perjalanan tersebut membawa mereka pada daerah kekuasaan para anjing liar Afrika. Anjing liar Afrika tersebut pun tidak diam saja melihat dua ekor singa yang terpisah dari koloninya dan akhirnya para anjing liar Afrika itu langsung menyerang singa tersebut. Dalam beberapa waktu pertarungan yang tidak seimbang itu masih tetap berlangsung dengan keadaan singa tidak akan mau menyerah begitu saja terhadap serangan anjing liar Afrika, dan begitu pun sebaliknya anjing liar Afrika merasa, ini adalah kesempatan langka ketika ia bisa menyerang si raja hutan dan menjadikannya santapan untuk para koloninya. Namun sepertinya singa yang dikeroyok itu masih terlalu kuat bagi para anjing liar Afrika dan akhirnya para anjing liar Afrika itu memutuskan berhenti menyerang singa. Kecerdikan anjing liar Afrika Anjing liar Afrika termasuk hewan yang cerdas, hal ini terlihat dari kejadian kali ini. Pada awalnya ada sekelompok turis yang sedang menikmati perjalanan di hutan Afrika ketika matahari belum naik tepat di atas kepala dengan panas yang menyengat. Dalam perjalanan dengan menggunakan kendaraan jeep untuk menempuh perjalanan terjal di dalam hutan, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan aksi seekor singa yang sedang menggigit seekor anjing liar Afrika. Anjing liar Afrika yang memiliki tubuh kecil mudah sekali diangkat oleh singa dengan menggunakan kekuatan rahangnya bahkan terlihat si anjing liar Afrika sudah mati terkulai akibat leher yang patah. Si singa pun menyangka bahwa anjing liar Afrika itu sudah mati dan siap untuk dicabik dan dimangsa untuk dijadikan makan siangnya. Baru saja si singa ingin menyantap anjing liar Afrika tiba-tiba saja gigitan yang terlepas itu membuat anjing liar Afrika tersadar dan kemudian melarikan diri dari gigitan singa. Sontak saja si singa kaget dan berusaha mengejar santapan makan siangnya tapi anjing liar Afrika itu berhasil lolos. Akhirnya si singa pun terlihat pasrah atas kejadian tersebut. Hal ini sungguh membuat takjub para turis yang menyaksikannya si singa pun sepertinya harus lebih belajar lagi ketika sedang berburu anjing liar Afrika yang ternyata jago berakting untuk berpura-pura mati. Selain kejadian perebutan daerah kekuasaan ternyata anjing liar Afrika juga terkadang kelas dengan para singa dalam kejadian perebutan makanan. Hal ini terlihat dalam video ini dimana terlihat awalnya para anjing hutan terekam kamera sedang asik memakan mangsanya beramai-ramai dengan para koloninya. Tentunya bau darah dari bangkai yang sedang dimakan oleh para anjing liar Afrika mengundang salah satu singa untuk mendekat dan meminta bagiannya untuk dimakan. Aksi perebutan makanan pun akhirnya terjadi namun para anjing liar lebih memilih untuk mengalah dan akhirnya meninggalkan bangkai yang baru saja dimakan untuk diberikan kepada si raja hutan. Perebutan Daerah Teritorial Anjing liar Afrika biasanya senang hidup berkelompok dalam suatu daerah untuk mempertahankan daerah teritorialnya yang biasa diganggu oleh para kelompok hewan kucing besar yang siap menyerang kapan saja. Anjing liar Afrika biasanya agresif terhadap satu dengan lainnya mirip seperti anjing peliharaan di rumah-rumah ketika sedang bermain dengan para tuannya. Namun tindakan ini bukan berniat berusaha menyakiti, namun karena memang seperti itulah kebiasaan para anjing hutan yaitu saling menggigit, menerekam dengan maksud bermain satu sama lain. Namun tidak jarang ketika kegiatan itu berlangsung pengganggu yang terdiri dari beberapa singa mulai merasa tidak nyaman dengan para koloni anjing liar Afrika. Biasanya para singa ini akan membubarkan kawanan anjing liar Afrika atau bagi beberapa anjing liar Afrika yang menolak meninggalkan tempat tersebut harus bersedia dimangsa oleh para kawanan singa. Dan akhirnya para anjing liar Afrika lebih memilih untuk meninggalkan lokasi ketika para singa itu sudah mulai datang. Terima kasih telah menonton!